Dikutip dari wartakotalif.com, aksi itu juga dihadiri Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif. Diketahui unjuk rasa tersebut berlangsung di gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. Selamat mengatakan dirinya menduga bila Menteri Agama Yakut Kolil Komas telah menistahkan dan menodakan agama Islam. Menurut dia, Yakut sudah membandingkan kalimat suci dengan binatang yang bagi umat Islam najis. Oleh karenanya, ucapan itu tidak layak serta tidak patut diucapkan oleh pejabat publik apalagi dilakukan pejabat utama Kementerian Agama. Selamat menambahkan meminta maaf bukan hal yang merendahkan diri seseorang karena permohonan maaf itu hal yang mulia. Selain itu, permintaan maaf ke umat Islam bukan hal yang menistahkan seseorang justru akan memuliakan Yakut. Ia berharap tidak ada pihak-pihak melindungi penoda agama karena PA212 bakal mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Ia juga menuturkan PA212 akan memperjuangkan agar dapat diproses secara hukum. Terima kasih telah menonton!